Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel aku Seperti yang udah temen-temen liat di thumbnail Jadi kali ini aku mau ngebahas Azarin Hydra Shuty Sunscreen Gel Untuk temen-temen yang udah penasaran banget sama produknya Tonton terus videonya sampai selesai ya Tapi untuk sebelumnya, aku mau ngingetin dulu ke temen-temen semua Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku Supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya Oke temen-temen, jadi kali ini aku mau nge-review Azarin Hydra Shuty Sunscreen Gel Untuk produknya tuh yang ini Luarnya tuh di-packing menggunakan packing dus kayak gini Untuk warnanya tuh cerah banget ya gak sih? Ini tuh warna hijau dan juga kuning Cerah banget warnanya Dan di bagian packing dusnya ini Ini tuh udah di-infoin tuh lengkap banget Di bagian sini tuh ada kandungan utama dari produknya Di bagian belakang ada keterangan dari deskripsi produk Dan di bagian sini ada ingredientsnya Lengkap banget Dan untuk di bagian produknya tuh kayak gini Jadi pertama disini aku mau bahas dari kemasannya dulu aja Di bagian kemasannya tuh kayak gini Warnanya tuh kuning hijau kayak gini Dan untuk kemasannya ini tutupnya yang kayak gini Yang model flip top gitu Dan untuk di bagian belakang kemasannya tuh kayak gini Di bagian sini tuh ada keterangan deskripsi produknya Cara pakai dan juga ingredientsnya Dan untuk expired date-nya itu ada di bagian sini Untuk yang aku pegang sekarang ini untuk ukuran 50 ml Oke temen-temen sekarang masuk ke produknya Pertama aku mau bahas dulu dari kandungannya Seperti yang udah ada di packing dusnya ini Dijelasin kalau produk ini tuh Mengandung aloe vera, green tea propolis, pomegranate Dan juga niacinamide Yang membantu melembabkan serta menenangkan kulit Aku baru tau kalau ada skincare yang ada kandungan propolisnya Dan produk ini tuh juga mengandung SPF 45 PA++++ Ada 4 yang dapat melindungi kulit kita dari pengaruh buruk sinar matahari Dan di bagian depan kemasan ini tuh di infoin Kalau produk ini tuh 0% oil, 0% alkohol, dan 0% silikon Dan produk ini juga cocok untuk semua jenis kulit Dan di bagian belakang kemasan ini tuh di infoin Kalau tekstur produk ini tuh gel Gelnya ini dingin dan juga ringan Dan untuk klaimnya Produk ini tuh mudah diserap kulit Dan tidak meninggalkan white case pada kulit Nanti kita coba aja Karena ini juga aku baru pertama kalinya nyobain produk ini Jadi nanti kita lihat sama-sama aja untuk hasilnya Untuk temen-temen yang mau tau ingredientsnya Nanti akan aku tulis juga di description box Temen-temen bisa cek aja Oh iya temen-temen, jadi Azarin Hydra Shooty Sunscreen Gel ini Juga udah terdaftar BPOM-nya Temen-temen bisa cek di bagian belakang kemasan Sekarang langsung aja aku mau kasih tau ke temen-temen untuk teksturnya Jadi untuk teksturnya kayak gini ya temen-temen ya Langsung aja aku mau coba blend Jadi ini dia temen-temen untuk tekstur dari produknya Aku pikir tuh pada saat aku blend Dia tuh akan jadi kayak padet gitu Tapi ternyata pas aku blend itu Ternyata teksturnya agak kayak cair gitu Menurut aku sih kayak lotion gini Teksturnya Oke temen-temen sekarang langsung aja Aku mau aplikasiin produknya Oh iya temen-temen Jadi sebelum aku pakai sunscreen gel ini Aku udah bersihin wajah aku ya Jadi sekarang langsung aja Aku mau aplikasiin produknya Nah jadi ini dia temen-temen hasilnya Setelah aku aplikasiin produknya ke wajah aku Jadi menurut aku pada saat aku aplikasiin produknya ke wajah Ini tuh produknya tuh kayak watery gitu menurut aku Jadi tuh gampang banget diaplikasiin ya Produknya tuh pada saat diaplikasiin Dia tuh jadi rasanya tuh kayak adem gitu wajah aku Sebenernya sih sesuai banget dengan klaimnya Tekstur ini dingin dan juga ringan banget Bener-bener ringan di kulit aku temen-temen Cepet banget produknya meresap ke kulit aku Jadi tuh aku rasanya tuh kayak lagi pake moisturizer aja Dan produk ini tuh bener-bener gak ninggalin white case sama sekali Untuk temen-temen yang belum tau jenis kulit aku apa Jadi jenis kulit aku ini normal cenderung kering Jadi untuk hasilnya di kulit normal cenderung kering tuh kayak gini Oh iya temen-temen disini aku lupa ngasih tau Produk ini bukan cuma bisa dipakai di bagian wajah ataupun leher aja Tapi produk ini juga bisa dipakai di tangan Ataupun bagian tubuh lainnya yang mungkin terkena sinar matahari Sesuai dengan cara pakainya temen-temen bisa pake produk ini 15 menit Sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan Jadi menurut aku penggunaan sunscreen ini penting banget temen-temen Untuk melindungi kulit kita ini dari pengaruh buruk sinar matahari Oh iya temen-temen disini aku belum kasih tau harganya Jadi untuk harga Azarin Hydra Shooty Sunscreen Gel Dengan ukuran 50 mili ini Harganya Rp65.000 Oke temen-temen jadi segitu dulu aja review dari aku Tentang Azarin Hydra Shooty Sunscreen Gel Semoga video ini bermanfaat dan membantu temen-temen yang lagi penasaran banget sama produk ini Untuk temen-temen yang suka sama video ini temen-temen bisa klik like Dan untuk temen-temen yang udah nonton tapi belum subscribe Subscribe channel aku sekarang juga ya Bantu aku supaya lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya Kalau temen-temen ada pertanyaan temen-temen bisa DM aja ke Instagram aku di Oke temen-temen jadi segitu dulu aja Terima kasih untuk temen-temen yang udah nonton Aku Dewi Yurita Sampai ketemu di video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh